Oke dalam menu sini langsung saja saya klik tombol mulai dan dalam menu cara membuka kunci akun anda saya klik selanjutnya Dan disini dapat teman-teman lihat bahwasannya opsinya sudah berubah menjadi dapatkan kode melalui email Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Faisal Chan Seperti biasa disini saya masih membahas seputar tentang akun Facebook yang terkunci atau terkena sesi Karena di tahun 2022 ini sudah tidak ada lagi opsi EFT atau identifikasi foto teman Maka dari itu untuk berubah opsi kita perlu melakukan perbandingan atau pelaporan ke pihak Facebook Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial paling mudah dari biasanya Silahkan teman-teman untuk perhatikan step demi stepnya dan coba pada MP yang terkena sesi kalian masing-masing Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke seperti biasa disini saya masih menggunakan akun penonton sebagai bahan tutorialnya Disini dia sudah nge-DM saya menggunakan kata-kata baik dan sopan Dia sudah subscribe channel saya dan saya langsung meresponnya Disini maaf seperti biasa saya aktifkan mode pesawatnya Karena takutnya ntar malah mengganggu rekaman layar HP saya Oke disini dia sudah subscribe channel saya dan saya langsung meresponnya Disini dia sudah nge-send datanya dan saya langsung menyalinnya Saya klik salin dan langkah pertama saya masih menggunakan Facebook ORI Untuk mau melihat opsinya dan akan membiarkan Facebooknya Pada menu sini kita klik saja tambahkan akun yang lainnya Dan pada menu sini kita login kan akunnya seperti biasa Oke ketika kita sudah melodinkan akunnya disini kita klik saja tombol masuk Ketika kita sudah berada di tampilan awal sini kita diperlihatkan untuk di opsi mulai Jadi kita bisa melihat Facebooknya apakah sudah memiliki opsi Pada menu sini kita klik tombol mulai Dan dalam menu cara membuka kunci akun Anda kita klik selanjutnya Dan disini dapat teman-teman lihat bahwasannya opsinya adalah konfirmasi identitas Anda atau UTP Disini saya akan langsung masuk untuk cara yang paling terbaik ya Disini silahkan coba untuk teman-teman di FB yang terkena sesi kalian Disini saya membuka aplikasi Google Chrome sebagai aplikasi untuk mau mendiskotsi akun Facebooknya Oke dalam menu sini kita klik ketik saja touch.tfb Beda dari sebelumnya ya karena sebelumnya itu mttfb disini kita menggunakan touch.fb Pada menu sini kita klik saja lanjutkan Dan disini kita diarahkan ya di atas sendiri itu ada web touch.tfb Kita klik saja dan disini kita login kan akunnya seperti biasa Oke ketika kita sudah melojin kan akunnya disini kita klik saja tombol masuk Ketika sudah ditampilan awal disini kita klik saja tombol mulai Dan dalam menu cara membuka kunci akun Anda kita klik selanjutnya Dan disini adalah opsinya masih saja UTP atau konfirmasi identitas Anda Disini kita screenshot di bagian sini dan kita mau melaporkan ke pihak Facebook Tapi bukan metode banding ya silahkan teman-teman coba Disini saya cuma satu tahap untuk metode ini Oke dalam menu kami akan memandu Anda dalam beberapa langkah Kita klik selanjutnya dan disini kita masukkan alamat email dari Facebook tersebut Sebentar bisa keluar notif dari pihak Facebook Oke ketika kita sudah masukkan emailnya disini kita klik saja tombol kontrol Infirmasi dalam menu ungkah tanda pengenal kita klik saja Kita pilih saja saya tidak memiliki satu pun pilihan di atas Nah dalam menu sini kita klik saja pilih foto Dan kita masukkan screenshot yang tadi ya yang UTP Disini kita akan melaporkan selama tiga kali Biar Facebook itu bisa mendeteksi kita bahwasannya kita tidak memiliki identitas dari Facebook tersebut Oke ketika semuanya sudah disini kita klik saja tombol kirim Nah ketika sudah kami sudah menerima informasi Anda kita klik saja kembali pada menu HP nya Nah disini kita masukkan lagi gambar yang kita screenshot tadi ya Nah disini kita masukkan saja gambar tadi selama tiga kali Ini untuk menerus-meneruskan bahwasannya kita tidak memiliki identitas tersebut Bisa jadi ntar akan berubah ke kirim kode melalui Gmail atau nomor telepon Oke disini sudah dua kali disini saya akan melakukan satu kali lagi ya Disini jadi cuma satu tahap tapi tiga pemrosesan tiga kali Oke pada langkah terakhir kita klik saja tombol kirim Nah disini data sudah terkirim semua kita klik saja tombol bantuan dan kita klik saja keluar Jadi di FBORI jangan dikeluarin ya disini kita tunggu selama 24 jam Bisa jadi 24 jam itu sudah terlimit opsi atau tidak memiliki opsi sama sekali Ketika sudah tidak memiliki opsi sama sekali kita biarkan lagi selama tiga hari Jadi hari ketiga kita login kan itu bisa kemungkinan besar akan berubah menjadi dapatkan kode melalui Gmail atau nomor telepon Oke setelah kita membiarkan akunnya sekarang kita mau check akunnya apakah sudah berubah opsi atau belum Disini dapat teman-teman melihat bahwasannya kita sudah masuk pada tanggal 18 Maret Kemarin saya melakukan diskotsinya pada tanggal 7 Maret ya satu hari ya Karena tadi malam saya buka itu sudah limit opsinya atau tidak ada opsi sama sekali Oke sekarang langsung saja kita mau check akunnya apakah sudah berubah opsi beneran atau belum Disini saya masuk ke FBORI karena kemarin saya belum lockout disini sudah langsung masuk ke FBnya Oke dalam menu sini langsung saja saya klik tombol mulai dan dalam menu cara membuka kunci akun anda saya klik selanjutnya Dan disini dapat teman-teman lihat bahwasannya opsinya sudah berubah menjadi dapatkan kode melalui Gmail berhasil ya Nah disini karena ini akun penonton saya akan mau memberi tahu kepada si pemiliknya bahwasannya akunnya sudah berubah Oke untuk teman-teman yang mengalami kesusahan Facebook terkunci atau yang lainnya Silakan DM saya melalui WhatsApp atau Instagram yang ada di deskripsi video Wajib menggunakan kata-kata baik dan sopan supaya dapat respon dari saya Oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya silahkan coba di FB teman masing-masing See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton